dan teman-teman semua yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Jadi syukur Pak Hadirat Allah SWT atas rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul secara online dalam kegiatan sosialisasi, kegiatan PBL 2. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Sudah Satu Kesetan Masyarakat kepada yang terhormat, Bapak Dodo, disilakan. Baik, Bu Ijatul terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa PBL ya, di dalam kuliah PBL ini ada, kita akan melaksanakan praktek belajar lapangan secara langsung ya. Di lapangan atau di lokasi lah, atau di satu daerah mana, di daerah ini apa tuh, di daerah Megamendung itu kan. Dan ini hal yang penting, kenapa? Karena memang kuliah itu kan, apalagi PBL itu adalah pembelajaran kita dapatkan di kelas, tapi nanti praktek langsung itu kita laksanakan di tempat prakteknya. Nah, kebetulan untuk tahun ini, kita memilih tempatnya di Megamendung, ya, di daerah Puncak Bogor. Ini sebenarnya sangat beruntung ya, kita di situ dapat. Kenapa? Karena tahun lalu itu kita PBL-nya di daerah Cabang Bungin, Bekasi. Bekasi Kabupaten, ya, sangat jauh sekali di sana itu kan. Nah, kita dapat di Megamendung sebagai tempat PBL. Nah, bagaimana nanti prosesnya, prosedurnya, aturan, dan lain sebagainya itu akan dijelaskan oleh Pak Sindu nantinya. Nanti boleh kita diskusi saja apa yang akan ditanyakan. Tapi pada prinsipnya saya berharap semua mahasiswa yang ikut mata kuliah PBL itu diwajibkan harus mengikuti kegiatan PBL yang akan dilaksanakan 24 bulan April besok. Itu PBL yang pertama. Keduanya itu kalau nggak salah tanggal 15 Mei ya, Bu Ijatul ya. Kalau nggak salah itu kan, itu untuk PBL keduanya. Sebenarnya kalau kita bicara PBL itu idealnya harusnya nginep itu. Seminggu, dua minggu, itu bicara idealnya. Jadi kelas-kelas reguler nanti akan seperti itu polanya. Mungkin mereka nginep seminggu di satu tempat. Nah, ini karena mempertimbangkan teman-teman sudah bekerja, sudah berkeluarga, maka itu kami coba untuk menyiasati supaya proses PBL itu ada kegiatannya, tapi tidak begitu menyita waktunya itu kan. Artinya bahwa kita berikan pelonggaran lah, atau fleksibilitasnya lah. Artinya teman-teman tetap PBL, polanya adalah 24 datang ke lokasi PBL, itu menganalisis masalah, ya, menggali masalah, mencari masalah di situ, ya, datang ke tempat-tempat yang sudah kita bagi kelompoknya. Kita pulang ke rumah, lalu kita membuat intervensinya tuh kan, untuk menyelesaikan masalah. Lalu tanggal 15 April, datang lagi ke situ untuk mengintervensi tuh, kepada kelompok yang sudah kita tentuin, kelompok mana saja. Nah, ini pola PBL kita yang terkait dengan mahasiswa yang ekstensi. Tapi kami berharap nanti yang regular tuh polanya nggak seperti ini, tapi lebih kepada mendalami lagi ya, mereka mungkin seminggu di suatu tempat nginep, kemudian praktek langsung, ya, seperti kakek yang zaman dululah itu kan. Karena ini pertimbangan kemanusiaan, jadi artinya PBL kita tetap ada, tetapi dengan polanya yang kita ubah nih, yaitu hanya hit and run saja, datang sekali, pulang dulu, bikin intervensi, kemudian datang lagi. Karena untuk mempermudah teman-teman biar bisa mengikuti atau melaksanakan PBL. Dan ini sangat wajib. Maka saya harapkan semuanya yang di kelas ini diwajibkan harus ikut PBL. Nggak boleh alasan apapun. Kalau nggak bisa ikut PBL, maka tertunda. Tidak ada toleransi susulan PBL tuh nggak ada. Di mana nanti susulan PBL kita kan bingung urusnya satu orang seorang PBL. Jadi kalau tidak bisa tahun ini PBL, maka tahun depan lah PBLnya tuh kan. Itu jangan sampai kalau bisa, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa. Jadi intinya bahwa silakan disimak baik-baik yang disampaikan oleh Pak Sidu nantinya, boleh ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Tapi pada prinsipnya kita sama-sama menyepakati ya, bersemangat untuk mensukseskan PBL, menjalani PBL dengan tenang gembira ya. Jangan terlalu dibebani. Karena itu nanti tetap harus kita lewatin. Saya rasa itu aja, Bu Ijatul dan Pak Sidu. Silakan langsung diperkenalkan. Saya tutup dengan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodo atas sambutannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sidu untuk mempresentasikan kegiatan PBL 2. Silakan. Terima kasih Bu Ijat, Pak Dodo. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sidu yang bertanggung jawab untuk PBL ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada keperluan, ke saya. Apa sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Ini pelaksanaan untuk PBL 2 ya. Untuk tempat itu tadi seperti yang Pak Dodo bilang, sebelumnya kita tahun lalu itu di daerah Kecamatan Cabang Bungin. Itu daerah bekas si kabupaten ya. Nah, kita mencari tempat yang berbeda. Untuk tahun ini, tahun ini kita melaksanakan di Desa Migamendung, Kabupaten Bogor. Itu sebelum puncak ya. Masih di bawah. Jadi masih terjangkau lah untuk teman-teman. Itu ya. Terus, ini pembagian kelompok mungkin dengan dosen-dosen terkait sudah ada pembicaraan untuk pembagian kelompok. Masing-masing nanti kita dibagi oleh Pak Sekdes kemarin ke 3 RT di 1 RW. Alhamdulillahnya kemarin sudah saya survei untuk tempatnya itu nggak begitu jauh ya. Maksudnya nggak begitu jauh. Antara satu RT ke RT yang lain nggak begitu jauh. Karena peta wilayah daerah Megamendung itu terasering. Jadi, tebing yang berundak gitu. Jadi, kelompok satu nanti ada peminatan AKK, epidemiologi, cashlink, dan K3. Semua tiga kelompok ada semua. Nanti pembagiannya untuk nama akan saya share di grup ya. Oh, udah di-share ya? Udah di-share, oke. Nanti bisa di-let. Udah di-share ya. Untuk pelaksanaannya yang pertama kita akan datang untuk analisi situasi. Seperti Pak Dodo tadi bilang, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Dan intervensinya pada hari Rabu lagi, pada tanggal 15 Mei 2024. Untuk teman-teman yang mungkin bekerja, butuh surat izin. Nanti bisa hubungi saya. Saya akan, eh kami akan buatkan surat izin ke tempat kerjanya ya. Nah, analisi situasi. Mahasiswa menggunakan almamater ya. Jangan lupa untuk dibawa almamaternya. Terus yang kedua, mahasiswa berkumpul di kantor desa Megamendung jam 8 pagi. Untuk, karena tadi saya bilang daerah Megamendung itu terasering. Jadi sebelum ada, mana ya tadi. Nah, ini kalau teman-teman lihat di map, kantor desa Megamendung itu nggak begitu luas ya untuk parkiran. Mungkin teman-teman yang mau janjian naik mobil. Mungkin nanti, ini sebelah kanan ini kantor desanya. Jadi nanti teman-teman yang... Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, masih presentasi? Oke, oke, oke. Sebentar. Oke, oke, oke. Nah, kalau ini kelihatan? Belum, Pak. Ya, sudah. Sudah, oke. Ini saya nge-share map ya. Kalau teman-teman lihat di map nanti, langsung searching kantor desa Megamendung. Kantor desa Megamendung itu tadi yang saya bilang bentuknya terasering daerah sana. Nah, itu jalannya agak menanjak. Dari bawah ini agak menanjak. Jadi nanti teman-teman, kalau searching, sudah searching. Nah, nanti kita sudah disediakan untuk parkir. Lahan parkir. Lahan parkir. Sudah, sudah. 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 Jadi ada lahan parkir. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, ini. mungkin nanti teman-teman mau bareng atau bagaimana ini di bawah nah sebelum naik tadi kan agak naik ya ini ke kiri ini nah ini kantor desanya ini ini agak naik jadi nanti teman-teman parkir di sini di tanah lahan ini kita udah disedain untuk parkir kalau yang teman-teman mau bawa kendaraan mobil gitu jadi nanti ke atas jalan sedikit gitu karena sana agak terlalu miring ya tempat parkirnya agak sulit gitu Oke tuh eh saya lanjut untuk berkumpul di sana itu sekitar jam 8 ya kita mulai terus setelah pembukaan mahasiswa pergi ke RT yang telah ditetapkan nah nanti ada pendamping jadi setiap RT ada pendampingnya teman-teman akan terus mengisi analisis situasinya disitu gitu ya selamat IoT selamat menikmati selamat menikmati logo Racing Nah lalu tahapan analisis situasinya setelah pembukaan mahasiswa pergi ke RT masing-masing yang diterapkan ya tadi ya. Teman-teman per orang membawa 6 stiker, 6 souvenir untuk warga dan 1 snack sama 1 aqua untuk teman-teman. Jadi mahasiswa nanti wajib mengisi Google Form untuk melakukan analisis situasi. Nah stiker sama souvenirnya diberikan ke warga yang sudah mengisi atau teman-teman tanyakan ya. Jadi kalau udah nanya jadi nanti diberikan satu souvenir. Data keluarga yang diwawancara hanya boleh 1 kali dibuktikan dengan stiker tadi yang diberikan, ditempel ya. Lalu jam 12 mahasiswa kumpul di titik kumpul atau parkiran mobil masing-masing untuk makan siang. Lalu isoma. Dan jika masih ada mahasiswa atau teman-teman yang belum selesai, nanti diteruskan sampai setengah tiga. Kami tunggu. Lalu mahasiswa kerja kelompok sesuai peminatan masing-masingnya untuk membuat tindak lanjut intervensi dari masalah yang telah ditentukan. Ini di rumah ya, nggak di tempat tadi pas intervensi awal. Setelah pulang dari Megamendung. Lalu intervensinya, mahasiswa menggunakan almamater di hari yang kedua ya. Atau dua minggu setelahnya. Yang tadi. Nah, mahasiswa melakukan intervensi di setiap RT masing-masing. Mungkin kemarin saya sudah koordinasi sama ketua RW-nya di sana, Pak RW-nya. Jadi nanti intervensinya di rumah Pak RT masing-masing. Gitu ya. Untuk biaya PBL, itu per mahasiswa dikenakan biaya sekitar Rp315.000 untuk kegiatan analisis dan intervensi. Jadi ini biaya untuk dua hari ya. Nah, komponen biayanya itu ada survei awal, praktek harian mahasiswa, sepanduk, snek, makan siang, biaya kebersihan, transport RW, RT, kader, kepala desa, sekretaris desa, parsel untuk di meja, makwa botor, souvenir, P3, obat-obatan, dan pelakant untuk di desa Megamendung. Biaya tidak termasuk transport mahasiswa ke Megamendung. Sorry, ini salah, bukan cabang bungin. Jadi nanti teman-teman berangkat sendiri. Mau janjian di kampus berangkat, monggo silahkan. Mau teman-teman langsung, boleh silahkan. Itu panggilan jadi suruh dananya itu mulai kapan, besok, berapa sih? Satu siap aja ya? Satu siap aja ya. Sebelumnya malam takbiran. Takbiran baru dia menambahin gitu. Maaf ya, maaf ya saya mute ya mas. Kalian bocor. Oke, biaya dikoordinir oleh PJ Mata Kuliah PBL dan diserahkan ke Ibu Hela ya? Paling lambat pada takal 13 April. Ini perlengkapan untuk teman-teman yang harus dibawa. Obat pribadi mungkin yang ada obat yang harus diminum. Goodie bag untuk membawa. Jadi teman-teman nanti bawa goodie bag masing-masing. Karena nanti kan kita memberi souvenir ya. Jadi untuk membawa souvenirnya. Dan pakai internet untuk ke Google Form tadi. Mungkin baju ganti karena panas atau bagaimana. Tapi Alhamdulillah kemarin sih adem. Masih daerah yang lumayan adem. Terus payung mungkin. Alhamdulillah teman-teman jangan sampai lupa. Masker. Dan mungkin yang jangan pakai hekir ya. Atau sepatu yang tinggi. Takutnya nanti kepleset atau bagaimana. Untuk perlengkapan kelompok yang di bawah itu ada tambahan ya. Untuk timbangan berat badan atau tensimeter. Oke terima kasih. Mungkin teman-teman mau ada yang ditanyakan. Silahkan. Ya silahkan ya yang mau bertanya. Tidak ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau cukup jelas. Ya silahkan. Silahkan Mas Rahmat. Ya terkait biaya tadi. Itu udah termasuk souvenir di situ juga. Atau kita masih cari sendiri lagi ya Pak? Sudah. Sudah termasuk ya. Yang biaya sendiri itu cuma transport masing-masing aja. Pokoknya teman-teman itu kesana untuk biaya makan. Senek. Senek kan kita dua kali ya kesana. Saat analisis situasi sama intervensi. Itu seneknya, makan siangnya. Air minum. Kemudian plakat, souvenir. Itu udah kami siapkan. Makanya kita kumpulkan harapannya di tanggal 13 itu kumpul. Supaya untuk persiapan ke sana. Karena kan ini libur nih. Buat persiapan. Kita persiapan supaya nanti masuk. Sudah ridi semuanya tinggal berangkat. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Nanti mahasiswa bawa body bag aja masing-masing. Karena kan souvenirnya itu agak besar mungkin ya. Buat enam kakak berarti ada enam souvenir. Jadi masing-masing nanti bawa body bag. Ada lagi. Oke ya. Jadi analisi situasi. Kita perangkat tanggal 24. Ya. Mbak Atika. Body bagnya. Body bagnya satu aja. Body bagnya satu. Untuk bawa enam souvenir. Jadi enam souvenir itu dalam satu body bag aja. Iya Mbak Maria gimana? Mbak Maria. Maria Paulina. Nah suaranya tuh. Bocor soalnya suaranya. Oke. Jadi saya rangkum lagi ya. Sedikit. Tanggal 24. Kita analisi situasi. Nanti kalau teman-teman bingung. Mau gak tahu alamatnya. Boleh. Datang kumpul di kampus. Kita berangkat bareng-bareng. Kesananya. Nah setelah itu. Ada pembukaan. Biasanya itu di lapangan. Setelah ada pembukaan. Kita. Pergi ke RT masing-masing ya. Untuk nama kelompoknya. Sudah saya share di grup. Silahkan teman-teman baca. Yang dimana semua. Kelompok itu. Terdiri dari peminatan EPIT. Kessling. K3. Sama. Itu lagi. AKK ya. Analisi situasi. Masing-masing orang. Ke 6 kakak. Kalau misalkan teman-teman sudah selesai wawancara. Tempelin stikernya ya. Di tempat yang terlihat. Supaya nanti. Temannya datang. Oh kalau udah ada stikernya. Berarti itu gak boleh diwawancara lagi. Targetnya 1 orang 6. Nanti saat mengisi Google Form. Namanya jangan berubah-ubah ya. Misalkan. Saat mengisi Google Form pertama. Pertama namanya Desi Herawati. Google Form kedua Desi doang. Nanti itu akan susah untuk saya ngecek mahasiswa ini. Sudah berapa mengisinya. Jadi kalau misalkan dari awal namanya Desi Herawati yang mengisi Google Form. Berarti sampai terakhir. Ke 6-6 nya itu. Nama pengisinya adalah Desi Herawati. Jangan berubah-ubah. Karena tahun kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang namanya memang misalkan Desi. Desi itu kan S nya 2 pakai Y gitu ya. Nah kemudian nama yang keduanya Desi nya kurang S1. Nah itu harap diperhatikan. Karena saat kita searching nanti kedeteknya 5. Misalkan seperti itu. Jadi pastikan nama yang ditulis untuk mengisi questionnaire itu tepat. Google Form nya sudah disiapkan? Sudah ya. Nanti teman-teman tinggal dibaca kembali. Akan saya share kalau enggak hari ini. Besok Google Form nya soalnya nanti takut ada perbaharuan. Jadi Google Form semuanya sudah disiapkan oleh Prodi. Jadi teman-teman tinggal berangkat saja ke sananya. Nanti setelah menganalisis data. Selesai nih. Misalkan jam 12 selesai kita isoma. Kalau misalkan ada teman-temannya yang belum selesai. Boleh nanti dilanjutkan sampai dengan setengah 3. Setengah 3 kita siap-siap pulang lagi ke Jakarta. Setelah itu ada waktu jeda nih. Dua minggu. Nah teman-teman silahkan membuat laporan. Laporannya kan sudah disampaikan oleh dosen masing-masing. Diikuti saja laporannya. Dari mana bu laporannya? Dari masalah yang ditemukan. Kan teman-teman itu mengisi Google Form. Nanti hasil Google Form nya akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Nanti akan terlihat di RT1 masalahnya apa, RT2 apa, RT3 apa. Nanti konsulkan ke pembimbing masing-masing. Untuk mengambil topik masalahnya apa. Kalau misalkan sudah kelihatan mau mengambil masalahnya apa. Ditentukan nanti intervensinya mau memberikan tentang apa nih edukasinya ke masyarakat. Setelah menentukan mau membuat apa. Teman-teman kita kembali lagi tanggal 15 Mei. Jadi memang kita kerjanya di rumah. Kalau biasanya kan KKN itu kita mengerjakannya di desa gitu ya. Nah kalau ini kita kerjakannya di rumah. Nah setelah membuat sudah siap nih sudah ridi semuanya. Kita balik lagi ke Megamendung gitu ya. Tanggal 14 atau 15 Mei gitu ya. Yang kedua intervensi. Nah kalau intervensi ini kita langsung ke RT masing-masing. Nah di setiap RT itu kan ada 4 peminatan ya. Berarti ada 4 kelompok yang memberikan intervensi ke RT1, 2, dan 3. Jadi masing-masing RT ada 4 kelompok yang melakukan intervensi sesuai peminatannya. Seperti itu. Nah biasanya untuk intervensi ini untuk meramaikan atau misalkan biar masyarakatnya majak terlibat. Teman-teman mungkin harapannya bisa membawa souvenir masing-masing kelompok. Suvenirnya, bukan souvenir ya. Door price istilahnya. Nah ini untuk door price bisa disiapkan oleh kelompok masing-masing. Gitu ya kan ada 4 kelompok. Bawa aja masing-masing orang misalkan satu. Minyak goreng kek, odol kek, pasta gigi kayak gitu. Yang simple-simple aja. Yang bisa dibawa oleh teman-teman. Supaya masyarakatnya seneng nih. Oh ada hadiahnya. Supaya dia ikut ke intervensi yang kita lakukan. Nah untuk door price ini saya serahkan ke kelompok masing-masing. Kalau door price tidak ditanggung oleh prodi ya. Dari 315 ribu itu tidak ada untuk door price. Setelah itu, setelah selesai, baru kita kumpul di lapangan, di Soma ya seperti biasa. Nanti kita pamit ke kepala desa sekaligus melaporkan apa yang telah kita sampaikan kepada warga. Selesai pulang. Seperti itu teman-teman. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah lihat ya nama kelompoknya? Sama Randan acaranya sudah saya ser? Sudah Bu. Ibu maaf untuk target 6 kakak untuk 1 orang atau untuk 1 kelompok 1 orang ya. Kalau 1 kelompok nanti jam 9 udah selesai pulang. Tidak kelihatan kalau misalkan 1 kelompok 6 kakak. Jadi ini masing-masing individu 6 orang untuk melakukan wawancara kepada warganya. Terjawab ya Mbak? Eh Mbak, Mas Rahmat ya. Jadi 1 orang itu melakukan analisis data terhadap 6 kakak. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi kalau teman-teman, oh saya kerja nih dari sekarang izinnya ya. Nanti boleh minta suratnya langsung ke Pasindu dari mulai sekarang. Disiapkan suratnya supaya nanti bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ibu maaf izin bertanya. Ya boleh. Silahkan. Jadi itu kan kita dalam satu kelompok ada 18 orang. Berarti di setiap RT itu 18 orang itu menyebar ke 18 rumah gitu ya Bu? Dikali 6 gitu ya? Iya 18 kali 6 berarti. Oh iya ya baik Bu. Ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Mas Sindu nanti PPT-nya boleh di-share ya. Boleh nanti di-share ya. Ada lagi? Jadi 1 orang 6 kakak. Kalau 18 orang berarti dikali 6. 18 kali 6. Nanti di setiap RT ada pendampingnya masing-masing ya. Nah untuk pendamping akan kami informasikan lebih lanjut di grup. Jangan lupa bawa mukena ya. Untuk yang beragama Islam. Jadi lupa. Nanti di slide-nya saya tampakan ya. Teman-teman gak lupa. Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu. Cukup ya. Ini kan yang hadir ada berapa orang Pak Sindu? Yang hadir ada 46. Berarti sekitar ada 6 orang yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi. Oh iya. Nanti video yang rekaman hari ini akan kami upload ke YouTube. Silahkan teman-teman yang tidak ikut untuk menyaksikan kembali sosialisasinya di YouTube. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi ya. Setelah lebaran kita langsung nanti pergi jalan-jalan ke desa Megamending. Terima kasih. Saya tutup. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Sama. Foto dulu ya. Foto dulu sebentar buat dokumentasi. Boleh dibuka. Silahkan Pak Sindu untuk ditangkok layarnya. Oke, saya screenshot dulu untuk foto. Satu, dua. Ini ada dua halaman ya. Satu, dua. Oke, sebentar-sebentar. Satu lagi. Ruang satunya. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Ijin live ya. Di end meeting aja. Terima kasih Ibu. Sama. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di grup ya. Siap. Ijin saya end meeting ya. 223. chapter 11. 232. 293. Terima kasih.